Berawal dari perasaannya, melihat teman dan beberapa orang pemilik sponsor jarang menggunakan mobilnya, Willy Hadidjaya melihat sebuah peluang. Dengan modal persahabatan dan niat yang tulus, Willy mulai mengumpulkan beberapa temannya sesama pemilik sponsor. Yang pada akhirnya, perkumpulan ini menjadi sebuah komunitas penyakit speed. Hai Pak Willy. Eh, hai, halo. Hai, tim solusi. Aduh, sorry nih, jadi kita ketemunya di sini. Kebetulan saya lagi mau service mobil, jadi kita obrol-obrol sini aja ya, sampai ya. It's okay Pak Willy. By the way Pak Willy, jelasin dikit dong, speedcret tuh apa sih? Oke, jadi speedcret itu kita ini adalah wadah. Wadah khusus buat para pencipta otomotif, tapi lebih khususnya ke sports car atau supercar. Berarti bisa dibilang speedcret itu wadah perkumpulan orang-orang kaya dong? Hmm, gak bisa dibilang begitu juga sih. Dalam speedcret itu, kalau bisa dibilang kita tidak ada yang namanya memandang stoto sosial. Biar gimana pun, saya sendiri juga berawal dan berasal dari bawah sekali. Dari sesuatu, saya mulai hidup saya sendiri, membiayai hidup saya sendiri. Dan berusaha berjuang selama mati untuk supaya bisa survive. Lalu, apa yang membuat Pak Willy bisa berpikiran memproduksi speedcret? Dari zaman dulu, sebenarnya saya sudah punya impian. Saya suatu hari harus punya sports car, harus punya supercar. Karena saya sukanya otomotif dari dulu, jadi saya coba merintis tuh usahanya mulai pertama dari jualan barang bekas dulu. Barang bekas, tapi otomotif. Baru abis itu, perlahan saya mulai ada uang untuk membuka sebuah usaha, usaha bengkel. Sekitar berapa tahun kemudian, saya berhasil untuk membeli sports car. Dari situlah saya jadi punya ide untuk mengumpulkan orang-orang yang punya passion yang sama di dunia sports car supercar. Untuk saling menalahkan mereka, menjadikan mereka berkumpul satu-satu dengan yang lain, menjalurkan hobi mereka. Dan disitulah akhirnya tersetus nama speedcret. Wah, gimana ceritanya Pak bisa sesuai seperti sekarang ini? Kalau awalnya hanya usaha bengkel. Wah, ceritanya panjang banget tuh. Kalau kita ngobrol sebentar kayaknya nggak cukup waktunya. Gimana kalau kita lanjut kopi aja di situlah, yuk? Ngomong-ngomong Pak Willy, ada berapa jenis bisnis yang sedang dijalankan sekarang? Kalau sekarang fokus saya ada tiga. Pertama di bidang retail, kedua di industri, tiga di bidang media. Pernah nggak sih Pak Willy mengalami kegagalan dalam usaha? Kalau dibilang gagal, sebenarnya ada beberapa contohnya. Tapi salah satu aja ya, dulu saya pernah mengalami yang namanya buka usaha bidang clothing, atau orang telahnya distro, sudah berjalan bagus. Tapi nanya dalam satu hari sekejap, udah semua kemalingan, semua stok, gudang, aset semuanya hilang. Ada pertanyaan menarik nih Pak, dalam memulai bisnis atau usaha, bagaimana Pak Willy menentukan bahwa inilah bisnis yang tepat untuk dijalankan? Oke, good question. Jadi, kalau buat saya pribadi, saya akan mencoba mencari kebutuhan dulu, menggali kebutuhan di sekitar saya, dan menemukan, mencoba menemukan solusi atau jawaban bagi setiap masalah-masalah yang timbul. Pak Willy, apa resiko terbesar bagi pebisnis? Resiko itu paling besar ketika kita belum mulai aja udah takut. Itu resiko paling mengerikan. Ketika kita mau mulai coba, setidaknya kita punya persentase, entah berapapun itu, mau 50%, mau 30%, tapi setidaknya itu sudah ada willing, sudah ada keinginan untuk coba. Tapi kalau kita balik, belum mulai, kita sudah takut. Artinya kita tidak berani menjalankan, dan kita hilang berapa? 100% pasti gagal. Kalau kendalanya modal Pak, karena banyak orang di luar sana yang ingin memulai bisnis, tapi tidak punya modal. Modal itu jangan selalu ditamakan halnya menjadi sebuah materi. Saya dari pertama, saya tidak pernah menjalankan modal itu awal dengan uang. Modal pertama yang paling baik adalah nama baik. Nama baik akan dibangun adalah dari trust, dari kepercayaan yang orang lain berikan. Trust dibangun dari mana? Dari integritas, dari bagaimana kita berlaku, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Tapi tentunya semua itu, jangan lupa, selalu memiliki waktu yang intim dengan Tuhan. Pak Willy, kasih dong tips berbisnis bagi pemula. Saya udah punya banyak sih sebenarnya, cuma saya persingkat aja di beberapa faktor. Tapi nomor satu, intinya adalah, pertama, integritas harus kamu jaga. Integritas itu adalah value dari dirimu sendiri. Kedua, kamu harus tahu, kamu harus siap menjalani proses. Artinya apa? Bersyukur. Ketiga, menerima kesalahan, menerima juga kegagalan, merespon dengan baik, bangkit, dan terus berusaha sampai Tuhan menunjukkan apa yang menjadi keinginan dan mimpi kamu yang terbesar. Terima kasih Pak untuk waktunya dan juga tips-tipsnya dalam berbisnis. Sama-sama, semoga acara solusi ini semakin berdapat dan setelah acara ini pun, semakin banyak lusis-lusis baru yang menunjukkan. Terima kasih. Terima kasih sahabat solusi karena Anda sudah menyaksikan tayangan solusi. Tapi jangan lupa untuk Anda yang rindu untuk memberkati dan juga menginspirasi orang lain, Anda juga bisa share video kami yang ada di channel Youtube kami. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe dan juga untuk aktifkan tombol notifikasi untuk menerima video terbaru dari kami. Dan bagi sahabat yang punya kesaksian dan juga rindu untuk membagikannya, boleh kirim melalui email kami di bawah ini. God bless you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.